Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Radan Marlies dapat kembali menemani anda dalam sebuah program Talks to Inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini beberapa kumpulan gejala yang sebenarnya kadang-kadang kita kayak gak ngerti ini sebenarnya Mah atau Gerd ya. Karena selama ini kita juga sering ya ngeliat kayak ada public figure yang tiba-tiba meninggal gitu ya. Gara-gara pas lagi tidur atau olahraga dan katanya itu ada hubungannya dengan Gerd atau Mah. Nah kalau anda masalah dengan Gerd gitu ya terutama untuk Gerd, saya punya solusinya untuk anda. Jadi kalau anda mengalami Gerd, anda harus segera mengonsumsi yang namanya Vita Gerd. Nah apa itu Vita Gerd? Vita Gerd adalah produk suplemen herbal, nitrosetikal yang dibuat dari madu murni dan bahan herbal pilihan seperti kunyit, kayu manis, jahe, temu lawak, alang-alang, kencur, mengkudu dan ketumbar. Yang menjadikannya sebuah produk yang berkualitas tinggi untuk menunjang kesehatan pencernaan anda. Nah bagus banget ya Vita Gerd. Kenapa bagus banget? Karena kita tahu ya sistem imun tubuh kita itu 50% lebih ada di pencernaan. Jadi kalau pencernaan kita bermasalah pasti imun kita akan menurun. Nah kalau anda punya masalah dengan pencernaan terutama Gerd, segera konsumsi Vita Gerd. Oke untuk membahas apa bedanya antara MAH dan juga Gerd, terus gimana sih cara mengatasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sati. Ada Dr. Hendra Atmah Jaya. Selamat pagi Dr. Hendra, apa kabar dok? Selamat pagi Kak Raden baik. Sehat ya? Sehat. Sehat, oke. Harus sehat ya karena hari ini kita gak boleh MAH, kita gak boleh Gerd. Oke dok, ini sebenarnya masalah, bukan masalah sih, maksudnya persepsi pandangan umum orang gitu ya. Jadi kadangkala kita sebagai masyarakat umum itu agak bedainnya, itu agak susah gitu ya antara MAH mana, Gerd mana dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merujuk pada definisi Gerd terlebih dahulu, Gerd ini apa sebenarnya sih? Nah kalau Gerd itu kan sebenarnya sikatan ya dari gastro, esophageal, reflux, disease. Jadi gastro itu lambung, esophageal itu kerongkongan kita, reflux itu naik kembali. Dan disease itu penyakit. Jadi dia adalah suatu keadaan di mana isi dari lambung tersebut naik kembali. Yang seharusnya tidak boleh naik kembali ke kerongkongan. Benar, karena sebenarnya ada mekanisme tertentu yang dari kerongkongan itu setelah dia lewat masuk ke dalam lambung, sebenarnya dia ada satu katup sphincter namanya itu harus menutup jadi isinya itu tidak naik kembali. Nah pada kondisi Gerd itu, isi dari lambung tersebut naik kembali ke kerongkongan dan menyebabkan beberapa keluhan dan gejala pada pasiennya. Makanya mungkin kayak pasien ngerasa kayak ada panas gitu kan biasanya kalau pas naik itu kan biasanya ya dok ya, orang kepikirannya aduh ampun nih kayak ada burn gitu ya, panas yang terasa banget di ulu hati atau di dada. Itu kerasanya juga seperti itu. Benar, itu salah satu gejala dari GERD-nya. Nah secara normalnya kan apa yang kita konsumsi itu melewati mulut terlebih dahulu, dicernah, kemudian kerongkongan itu sebagai penghubungnya dari mulut untuk masuk ke lambung gitu. Itu secara normalnya, fisiologisnya. Nah saat dia akan melewati dari perbatasan dari kerongkongan ke lambung, itu sebenarnya ada satu katup namanya sphincter lower esophagus. Tujuannya adalah dia akan membuka ketika ada apa yang kita konsumsi itu akan masuk melewati lambung. Oh maksudnya dari atas ke bawah? Benar, jadi dari kerongkongan untuk masuk ke lambung sphincternya akan membuka, makanan itu masuk, kemudian dia akan menutup sendiri. Sehingga dia mencegah apa yang harusnya sudah masuk ke lambung, yang bercampur dengan asam lambung itu naik kembali ke kerongkongan. Oke, oke. Tapi dalam kondisi guard, dia justru berbalik gitu ya? Benar. Ada beberapa kondisi yang malah menyebabkan sphincternya itu bermasalah atau melemah. Sehingga dia terbuka, akhirnya isi dari lambung tersebut akan naik kembali. Melemahnya itu karena dorongan dari bawah, karena mau naik lagi reflaks tadi, atau sebenarnya karena memang fungsinya dia sudah mulai melemah? Oke. Sebenarnya ada beberapa faktor. Melemah itu salah satu faktornya yang menyebabkan dia itu semakin lama semakin kendor. Dan akhirnya terbuka. Tapi ada beberapa habit atau faktor yang menyebabkan sphincternya itu jadi... Lebih lemah ya? Benar. Contohnya, biasanya dari lifestyle, kemudian orang-orang yang lebih berisiko itu orang-orang obesitas, yang tekanan perutnya itu membesar sehingga menyebabkan sphincternya itu terbuka gitu. Dan pasien-pasien yang hamil itu juga risiko. Orang-orang yang mengkonsumsi alkohol dan kafein itu juga lama-kelamaan akan menyebabkan sphincternya itu semakin lama semakin melemah. Dan kebiasaan-kebiasaan dari makanan kita atau apa yang kita konsumsi itu juga sebenarnya termasuk gitu. Habit yang buruk setelah kita makan itu adalah contohnya terburu-buru saat makan. Kemudian setelah makan itu langsung berbaring. Lebih tepatnya berbaring. Kalau misalnya tidur itu kan ya dia benar-benar sudah terlelap gitu. Oh hanya berbaring aja juga? Berbaring juga termasuk dimana posisi kita itu ya sudah terlentakkan jadi sphincternya itu. Ya benar saat sejajar itu sphincternya itu semakin mudah terbuka akhirnya dia mudah naik ke kerongkongan. Oh makanya kalau setelah makan itu kalau bisa jangan langsung rebahan berdiri begini aja karena kayak katupnya ini gak ada tekanan ya. Karena kan posisi makanannya di bawah gitu ya. Benar dia tetap akan terkunci tapi kalau misalnya saat posisi rebahan dan kondisi lambung itu memang sedang ada isinya ya akhirnya ditambah dengan dorongan dari isi tersebut. Terus saat kita rebahan juga sphincternya itu terbuka ya akhirnya memudahkan dia untuk naik ke kerongkongan gitu. Oke oke. Tapi di faktor lain penyebabnya selain kalau misalnya kita rebahan kan oke lah nalarnya kita logikanya kita oke kalau rebahan berarti kan ada makanan yang akan mendorong si katupnya ini sendiri gitu ya. Otomatis akan terbuka. Ada daya dorong lah gitu ya. Tapi kalau kita gini dok duduk atau berdiri so otomatis kan makanannya ada di bawah ya. Maksudnya katupnya di atas tidak ada dorongan nih dari makanannya untuk keluar di flak sampai ke kerongkongan seperti itu. Nah apa yang menyebabkan GERD itu makanannya bisa naik? Apakah gara-gara kita mengonsumsi makanan yang bergas kah? Atau sebenarnya mau makan bergas atau enggak bergas sebenarnya sama aja gara-gara GERD ini tetap aja dia akan naik gitu meskipun posisi kita berdiri gitu. Posisi berdiri atau duduk itu memang lebih disarankan setelah dimakan karena setelah orang makan karena saat keadaan tersebut ya sphincternya itu memang secara fisiologi secara normalnya fungsinya seperti itu. Tapi kalau ketika rebahan maka dia akan terbuka sedikit gitu. Dan memang sebenarnya disarankan seperti itu. Dan selama proses setelah makan biasanya kan kita sarankan untuk tunggu sampai 2-4 jam biasanya untuk waktu pengosongan lambungnya itu. Karena setelah masuk ke lambung dia tidak akan langsung masuk ke usus. Karena diolah dulu di lambung benar di proses dulu. Karena memang secara normalnya pun asam lambung itu diproduksi meskipun asam lambung itu terkenalnya memang menyebabkan erosi ya dapat menyebabkan radang dan perlukaan pada saluran cerna kita. Tapi sebenarnya itu memang kita butuhkan untuk ada beberapa manfaatnya seperti mencerna makanan yang memecah protein dari apa yang kita makan. Terus dia juga dapat sebagai pelindung untuk kuman-kuman yang masuk ke dalam saluran cerna kita. Oke intinya ada fungsinya cuman kalau akhirnya ada sesuatu hal yang tidak baik maka bisa nyerang tubuh gitu ya. Entah itu produksi asam lambungnya berlebihan atau pola makan kita tidak teratur sehingga asam lambung itu tidak ada sesuatu yang untuk diproses dari asam lambung tersebut. Oke tapi kalau mau wakili orang umum sebenarnya kayak kepikiran nalarnya yaudah kayak kita kepikiran itu gimana caranya makanan yang di bawah bisa naik gitu itu ada daya dorongnya itu apa sih dok? Benar faktor resikonya itu tadi misal kayak obesitas kehamilan itu kan memang tekanan di dalam perutnya itu lebih meningkat. Jadinya ukuran lambungnya itu semakin kecil jadi makanannya masuk itu enggak full jadi menyebabkan orang tersebut lebih cepat kenyang daripada biasanya gitu. Isinya lebih banyak waktu pengosongan lambungnya itu juga jadi lebih lama jadinya kan. Nah ditambah dengan selain faktor-faktor resiko tersebut ditambah dengan habitnya lifestyle-nya yang menyebabkan semakin lemah sphincternya itu maka memudahkan asam lambung beserta apa yang kita konsumsi tadinya itu akan lebih mudah jadi naik dan beberapa habit seperti konsumsi alkohol seperti konsumsi alkohol dan rokok itu ya semakin melemahkan sphincter tersebut gitu. Nah ini catatan ya untuk yang punya gerd atau emak jangan minum alkohol dan rokok tidak hanya mereka sih tapi semuanya kalau bisa ya supaya tetap sehat ya. Itu memperbesar resiko seseorang untuk terkena gerd gitu. Oh oke tapi yang dirasakan itu sebenarnya kan tadi di awal saya sebutkan ada kayak rasa panas gitu ya. Ada kayak panas di ulu hati, di dada seperti itu. Tapi secara umum biasanya yang dirasakan kan enggak langsung tiba-tiba buk apalagi sampai muntah dan lain sebagainya. Maksudnya kayak gijalah-gijalah kecil yang bisa terkait oh kayaknya ini tendensinya ke emah deh, tendensinya ke gerd deh gitu dong. Setelah beberapa faktor risiko yang ada pada pasien itu, lama-kelamaan kan sphincter semakin melemah, kemudian makanan dari lambung itu juga lebih mudah untuk naik, bercampur dengan asam lambung sehingga manifestasi klinis gejala dan keluhan dari pasien rasakan itu akan sejalan dengan perjalanan dari penyakitnya itu. Ketika dia naik ke kerongkongan maka yang kita tahu kan cairan asam lambung itu kan memang sifatnya erosi. Jadi ketika dia naik ke kerongkongan maka akan menyebabkan sensasi seperti nyeri atau rasa terbakar pada dada dan ulu hati. Agak biasa disebut heartburn ya. Dan kadang-kadang gejala tersebut agak mirip tuh dengan serangan jantung karena lokasinya juga di dada. Ya benar, jadi kita memang harus benar-benar membedakan kira-kira ini masalahnya memang cuma di ulu hati atau memang cuma serangan jantung. Karena satunya memang gejala pencernaan, satunya lagi serangan jantung kan memang efeknya emergensi fatal ya. Oke dok sebelum lanjut gejalanya, ini ada penelpon, kita sampai terlebih dahulu ya. Halo selamat pagi dengan siapa di mana? Halo selamat pagi. Selamat pagi. Pak Dwi. Halo. Ya dengan siapa di mana Bu? Di Bintaro. Ibu siapa Bu? Ibu Mariati. Ibu Mariati di Bintaro. Ya silahkan Bu Mariati mau tanya apa ke dokter Hendra. Saya sakit lambung dari tahun 18 saya ke dokter mulu. Saya ke dokter bulat balik. Saya sudah diintok kopi belum lama waktu tahun kemarin. Nah terus ini di dokter sini. Tapi saya sekarang lolos, kata harus diintok kopi apa tuh. Beda lagi ya. Nah itu saya berapa, dua minggu ini sakit-sakit. Terasa sakit. Saya juga makan lalu apik. Saya makan daging jarak. Ya saya makan ya buah, sayuran. Ya itu lah yang ayam juga ya. Ya saya makan lalu ini deh. Apa saya mau kemana gitu loh. Saya sudah diintok kopi. Dokter sudah jelas dok? Atau yang ditanyakan ke Bu Mariati. Sebenarnya ada kurang jelas. Bu Mariati, maksudnya ada riwayat GERD atau MAH gitu ya? Terus sudah periksa. Sudah diintok kopi. Endoskopi. Endoskopi ya. Dok diintok kopi ya. Hasilnya? Hasilnya bu? Hasil pemeriksaannya apa bu? Ada periksa. Apa sih? Ya apa sih? Bagus. Saya juga nggak ngerti itu. Kata sih ya lambung ya apa gimana. Yang dirasakan Bu Mariati berarti sekarang apa? Maksudnya kan jarang makanan yang tadi disebutkan lebih banyak ke makan buah atau sayur. Sekarang masih ada gejala yang dirasakan sama Bu Mariati atau gimana? Ini saya juga berapa, dua minggu ini saya sakit-sakit. Saya mau ke Karol. Jauh saya tahan-tahan apa besok. Iya gitu loh. Nggak maksudnya Ibu ada rasa apa di perutnya? Mungkin perih, sering perih gitu atau gimana? Iya perih, kembung. Oh gitu ya. Ambil ke bawah-bawah gitu. Tapi Ibu ada yang? Walaupun apa hari ini agak unfair gitu. Tapi Ibu pernah di-fonis atau di-diagnosis sama dokter, oh Ibu ada GERD gitu. Pernah atau nggak? Saya nggak ngerti juga tuh. Baik, kita coba jawab ya Bu Mariati ya. Terima kasih. Tapi mungkin nanti kita jawabnya setelah break ya Bu ya. Terima kasih Bu Mariati ya. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Oke dok, itu pertanyaan Bu Mariati. Kita keep dulu nanti kita jawabnya setelah break ya. Oke Pemirsa kalau Anda punya pertanyaan sekitar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-44 atau DM Instagram kami di Addaibamli. Kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih bersama kami di Bincang. Sehati kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa sih bedanya antara MA dan juga GERD, gejalannya, penyebabnya, dan gimana cara mengatasinya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di nomor yang tertera di layar Anda ya. Atau di 021-290-32-44 atau DM Instagram kami di Addaibamli. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Atmahjaya. Oke dok, sebelum kita lanjut kita jawab pertanyaan Bu Mariati yang ada di Bintaru tadi. Gimana nih dok? Oke, kita coba jawab ya dari pertanyaan penelpon. Kalau dilihat dari riwayatnya yang diceritakan dari penelpon sih sepertinya memang keluhan yang dirasakan itu sudah menahunnya, sudah lama. Jadi dari awal mungkin habit pasien itu mungkin sudah memang lifestyle-nya kurang bagus, pola makannya kurang teratur. Maka akan menyebabkan itu jadi berkepanjangan gejalanya. Nah, ketika pasien mengatakan ternyata hasil endoskopinya itu bagus ya bisa saja seperti itu gitu. Belum tentu ketika paparan asam lambung itu menyebabkan nyeri, menyebabkan berbagai keluhan, maka akan terjadi perubahan atau kelainan di dinding saluran cernanya. Pada saat di endoskopi tentu hasilnya bisa saja normal-normal saja. Tidak ada masalah, tidak ada perlukaan, tidak ada perubahan struktur dari saluran cernanya itu. Tapi ya selama pasien itu tetap mengeluhkan keluhan yang sama, ya artinya memang ada sesuatu di situ yang faktor risikonya itu harus kita perbaiki. Entah itu dari habitnya, makannya lebih teratur, jangan terlalu lama perutnya kosong, makanan itu juga jangan terlalu, sekali makan itu porsinya langsung besar gitu. Menyebabkan, menyebabkan perasaan yang begah, kenyangnya itu terlalu berlebihan sehingga ya menyebabkan waktu pengosongan lambungnya itu akan lebih lama, akan lebih lama dicernah daripada biasanya. Kertinya lebih ekstra ya? Benar, jadi dia akan berada di lambung itu dalam jangka waktu yang lebih lama daripada biasanya. Sehingga selama proses pencernaan, ada terjadi proses fermentasi di situ, ya menyebabkan gas keluhan, akhirnya menjadi kembung gitu. Dan memang kalau misalnya pasien sudah merasakan gejala yang koronis, sebaiknya dikonsultasikan lagi ke dokter. Jadi supaya mengikuti pengobatannya sampai tuntas. Dan kalau misalnya memang, jadi penyebab maha itu juga bukan hanya dari asam lambung itu sendiri. Tapi kalau misalnya memang sudah disertai dengan infeksi bakteri, maka itu ada risiko untuk menjadi perlukaan di saluran cernanya gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Mariati tadi ya yang ada di Bintaro. Ingat Bu Mariati, kalau sudah mengalami ini, entah itu mah atau GERD, segera konsumsi Vita GERD. Jadi biar tambah sehat. Oke, dok ini rame loh hari ini, kita seputar pendampun lagi ya. Halo, selamat pagi dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya Hana Jakarta ya kak. Mulai bertanya langsung dengan dokter Hendra. Iya, silahkan Mbak. Oke, pertanyaan pertama ya, apa resikonya jika Bu Mil yang punya GERD serta penanganannya seperti apa? Kemudian yang kedua, seberapa GERD bisa menyebabkan kanser lambung? Oh, iya, iya, iya. GERD pada ibu hamil dan kedua, GERD menyebabkan kanser. Kalabung. Oh, oke. Itu aja Mbak Hana. Oke, terima kasih ya saya tutup. Iya. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih Mbak Hana. Salam untuk lagi dari rumahnya. Ini cepat, singkat dan padat nih. Mbak Hana yang ada di Jakarta. Yang pertama, apa resikonya kalau ibu hamil mengalami GERD? Gimana ini dok? Sebenarnya tidak ada perbedaan khusus ya, resiko antara pasien yang hamil dengan pasien yang tidak. Sebenarnya masing-masing resikonya itu kurang lebih sama gitu. Tapi selama kehamilan itu, dia menyebabkan tekanan di perutnya itu lebih besar daripada biasanya. Sehingga pasien yang hamil itu lebih cepat penuh kalau misalnya makan, lebih cepat kenyang jadinya. Nah, resikonya sama sebenarnya seperti pasien yang pada umumnya. Kalau misalnya memang sudah sering mengalami gejala GERD, nah ini nyambung ke pertanyaan yang kedua ya. Jika proses GERD itu semakin berkepanjangan, jadi artinya tidak serta-merta ketika proses reflux satu dua kali itu, maka akan langsung menyebabkan gejala atau keluhan atau komplikasi yang lain. Biasanya tidak asimptomatik, tidak ada gejala? Ada keluhannya, tapi dia serta-merta langsung menyebabkan komplikasi. Nah, harusnya asam lambung itu tidak ada di dalam kerongkongan. Benar ya? Harusnya? Harusnya. Karena yang memproduksi asam lambung itu hanya lambung sendiri. Lambung, tidak naik gitu ya? Benar, ketika dia masuk ke kerongkongan, maka akan terjadi adaptasi dari kerongkongan itu sendiri. Karena terpapar asam lambung secara berlebihan dan secara berkepanjangan. Jadi, ketika sudah berkepanjangan, maka akan menyebabkan beberapa keluhan dan komplikasi seperti esofagitis. Nah, itu radang pada kerongkongannya karena sudah terlalu lama terpapar asam lambung. Dan juga dapat menyebabkan jaringan parut di sekitar kerongkongannya karena terpapar asam lambung tadi. Ibaratnya menyebabkan perlukaan gitu ya. Terus, ketika kerongkongan itu terpapar asam lambung dalam jangka waktu yang sudah sangat lama, maka sel dinding kerongkongannya itu akan beradaptasi, berubah. Yang tadinya, harusnya dia tidak pernah terpapar asam lambung. Ketika dia terpapar asam lambung, maka selnya akan berubah. Itu akan menimbulkan lesi yang namanya baret esofagus. Nah, lesi tersebut itu yang akan menjadi pemicu terjadinya kanker esofagus atau cea esofagus. Jadi, tidak serta-merta beberapa lama, mungkin 1-2 minggu atau 1 bulan terkena GERD, maka akan langsung muncul lesi pre-cancer tersebut, baret esofagus tersebut. Tapi, prosesnya itu sudah lama, sudah menahun sebenarnya, maka akan muncul risiko menjadi kanker esofagus gitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Hanna yang ada di Jakarta ya. Jadi, kalau ada keluhan entah Mbak Hanna-nya atau keluarga atau siapapun yang Mbak Hanna kenal, ada keluhan sama GERD, supaya tidak menuju ke hal-hal yang tidak diinginkan, segera konsumsi VitaGERD ya. Supaya sehat selalu ya untuk Mbak Hanna dan keluarga, dan kita semua pastinya ya. Oke, terima kasih Mbak Hanna ya. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah, tapi gini, kita coba edukasi lagi ya, antara, ini juga edukasi untuk saya gitu. MAH dan GERD gitu, itu kondisi yang berbeda atau gimana sih? Kan kita, ini katanya kumpulan gejala atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya GERD itu juga termasuk dalam MAH itu sendiri. Jadi, MAH itu istilah umum untuk, istilah medisnya itu dispepsia namanya. Jadi, dispepsia sindrom itu adalah kumpulan dari gejala tersebut gitu. Nah, kumpulan-kumpulan dari gejala tersebut itu adalah sensasi nyeri atau perih pada ulu hati dan sensasi terbakar, yaitu karena GERD. Kemudian, dikarenakan ada masalah waktu pengosongan lambungnya yang menjadi lebih lama, lalu ada kelainan dari gerakan saluran cernanya, maka itu akan menyebabkan pasien itu merasa lebih begah, penuh, dan menjadi lebih kembung gitu. Dan sebenarnya GERD itu termasuk di dalam MAH tersebut gitu. Jadi, itu kumpulan dari gejala tersebut. Nah, selain MAH, gastritis, GERD, dan ada juga dari paparan asam lambung yang terlalu lama itu dapat menyebabkan tukak lambung namanya, atau perlukaan pada lambung gitu. Jadi, itu semua termasuk dalam gejala MAH gitu. Oke ya, yaudah seram banget ya. Makanya, tindakan pencegahan dan pengobatan itu sangat penting gitu ya, Doki. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Doki, di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tembak kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-64 atau DM Instagram kami di Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati, kita masih membahas nama kita hari ini seputar MAH ataupun GERD, terus menanganinya gimana gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan atau sekarang lagi nyeri-nyeri perutnya, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-64 atau DM Instagram, kami di EddaFamily, kita masih bersama dengan Dr. Hendra Atmahjaya. Oke, dok, kita lanjut lagi. Tadi sempat kepotong ya, tadi karena ada penelpon, gejala umum yang biasa dirasakan itu apa aja? Tadi kan sudah ada kayak heartburn dan lain sebagainya. Tapi gejalanya sih sejalan dengan perjalanan penyakitnya itu sendiri. Jadi, ketika asam lambung naik ke kerongkongan, maka muncul sensasi heartburn tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian ketika dia naik ke kerongkongan, bisa saja naik sampai ke atas ini, ke paka lidahnya gitu. Itu makanannya atau asam lambungnya atau apanya? Campurannya. Jadi asam lambung kalau sudah mengkonsumsi makanan atau minuman, ya berarti sudah bercampur dengan produk yang kita konsumsi. Jadi ketika dia naik, maka dia akan menyiapkan sensasi terasa seperti asam atau pahit di belakang lidah kita. Kalau misalnya yang bukan gerd juga yang ketika gumuh mungkin. Iya, iya. Jadi terasa seperti ada makanan yang kita konsumsi dicampur dengan rasa asam dan pahit dari asam lambungnya itu. Selain itu juga ada keluhan bau mulut. Karena paparan asam lambung dan produk makanan tersebut. Kemudian jika naik sampai ke mulut, ya kadang-kadang bisa karena jad asam lambung itu kan sifatnya erosif ya. Jadi kadang-kadang ada masalah pada giginya juga. Yang menyebabkan erosi jadi terkikis gitu. Dan kadang-kadang beberapa pasien itu mengeluh batuk yang berkepanjangan, batuk kronis. Karena kan dia naik ke kerongkongan. Yang bukan sensasi tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Jadi memang banyak ya tergantung. Jadi pasien kalau misalnya kadang-kadang batuk kronis, tapi sudah minum antibiotik, sudah minum ubat batuk, tapi disertai dengan keluhan mungkin nyeri ulu hati atau kembung, bisa saja itu GERD. Oke, oke, oke. Jadi memang sesuai dengan gejalanya apa, kita harus tahu gitu ya dok ya. Supaya nggak salah ambil solusinya gitu ya. Oke, tapi kalau untuk mendiagnosis bahwa oke ini adalah GERD gitu ya. atau MAH itu ada caranya nggak sih? Maksudnya hanya berbekal dari gejala-gejala yang baru saja kita sebutkan atau sebenarnya ada pemeriksaan khusus sih ketika kita pergi ke dokter untuk mengetahui bahwa oke, kita menegakkan diagnosis bahwa ini fixed GERD atau MAH gitu. Kalau untuk diagnosa pasti dari GERD-nya itu sih mayoritas dari apa yang dikeluhkan dari pasien dan apa gejala yang dirasakan. Karena kan selama pasien saat berobat mungkin ya sedang tidak ada keluhan GERD-nya itu. Jadi kita tidak bisa lihat secara kasan mata langsung gitu. Tapi dari keluhan dan gejalanya itu sebenarnya sudah cukup untuk menegakkan diagnosa bahwa pasien tersebut itu terserang GERD gitu. Nah, ada pemeriksaan khususnya? Nggak ada, tapi tidak untuk memastikan pasien tersebut GERD. GERD-nya itu lebih mayoritas kita tegakkan dari gejalanya. Nah, pemeriksaan endoskopi misalnya kita lakukan buat teman-teman yang nggak tahu pemeriksaan endoskopi itu semacam alat seperti selang yang ada kameranya dimasukkan melalui mulut untuk lihat ke saluran cernanya itu bagaimana. Jadi dia akan melewati dari mulut ke kerongkongan, masuk ke lambung, dan ke usus halus. Itu yang dari atas gitu. Nah, pada pasien GERD kan tidak semua ketika kita endoskopi kelihatan kelainannya tersebut apa. Karena kalau misalnya memang paparannya baru hitungan minggu atau bulan kan kadang-kadang dari dinding pencernaannya itu belum ada masalah sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah berkepanjangan, bisa saja saat endoskopi itu kita temui dinding kerongkongannya itu lebih merah daripada biasanya. Atau sudah ada jaringan parut, perlukaan, atau bisa saja untuk yang sudah menahun, yang sudah lama terpapar asam lambung di kerongkongannya, maka bisa ada lesi pre-cancers seperti tadi gitu. Nah, tapi itu kalau misalnya sudah lama, sudah menahun gitu. Tapi kalau misalnya keluhan masih dalam 1-2 minggu atau 1 bulan gitu, biasanya tidak akan kelihatan kelainan saat di endoskopi gitu. Nah, mungkin ada beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, tapi mayoritas kita tegakkan dengan keluhan dan gejala pasiennya tersebut. Oh, oke. Disesuaikan dengan gejalanya seperti apa gitu. Bisa jadi berbeda enggak sih, dok? Satu orang gejalanya berbeda dengan yang lain. Mungkin satu keluarga gitu, bisa beda-beda ya gejalanya. Kalau gejala pendukungnya itu mungkin masing-masing bisa berbeda. Ada yang merasakan kembung, ada yang tidak. Ada yang sering sendawa, ada yang tidak. Tapi mayoritas biasanya mengeluhkan sensasi heartburnnya itu tadi. Oke, nah sekarang kalau udah didiagnosis ya dengan gejala-gejala yang tadi, untuk pengobatan GERD-nya itu sendiri seperti apa? Kan kadang-kadang kita kayak, aduh GERD ini kok kayaknya udah minum ini segala macem, kok kambuh lagi-kambuh lagi pengobatannya itu seperti apa? Maksudnya itu bisa sembuh atau bisa diringankan? Kalau untuk penyakit GERD itu bisa disembuhkan. Tapi memang butuh waktu. Butuh waktu dan kesabaran. Dan kesabaran, benar. Jadi obat-obatan tersedia itu saat ini sih memang cukup untuk mengobati keluhan, sensasi heartburn dan lain-lain itu, dan mengobati GERD-nya itu sendiri. Cuman memang pengobatan khusus untuk GERD sendiri sebenarnya butuh waktu. Nah, ada beberapa obat yang sudah tersedia, yang paling mudah kita jumpai di apotek dan di supermarket biasanya antasida. Ada yang dalam bentuk tablet, ada yang dalam bentuk cair gitu. Tujuannya itu secara jangka pendek untuk menetralkan asam lambungnya. Jadi kandungan asam tersebut dikasih antasida itu dinetralkan. Karena cairan antasida kan sifatnya basah. Itu secara jangka pendeknya. Tapi ada beberapa obat yang memang biasanya kita resepkan kalau misalnya pasiennya tersebut tetap mengeluh sensasi heartburnnya, sudah masuk ke gejala GERD gitu. Biasanya kita gunakan karena pengobatannya butuh waktu, nah paling minimal biasanya pengobatan GERD itu 2 minggu, bisa lebih gitu, tergantung dari perubahan klinis yang dirasakan. Jadi biasanya setelah kita kasih dalam 1 minggu, pasien tersebut kontrol, jika keluhannya membaik, artinya memang yang pertama itu penyakitnya memang GERD. Yang kedua berarti terapinya cocok untuk pasien tersebut, di mana pasien itu tersebut keluhannya jadi membaik gitu. Tapi tetap kita harus lanjutkan pengobatan tersebut sampai selesai gitu. Bukan hanya selesai sampai 1 minggu itu saja. Nah karena memang kondisi kalau GERD itu sangat tidak enak gitu ya. Sangat tidak nyaman lah ya, nyeri dan lain sebagainya. Nah pemirsa bisa juga nih, supaya tidak mengalami hal tersebut gitu ya, kayak ah nunggu sakit dulu baru diobati. Jangan, Anda bisa memaintain kesehatan Anda harian, supaya tidak mengalami GERD dan merasakan itu dengan mengonsumsi Vita GERD sehari-hari. Jadi biar sehat terus tidak mengalami GERD gitu ya, dengan mengonsumsi Vita GERD. Oke dok, kalau kita berbicara tentang GERD-nya ini sendiri, kan kita takutnya ada terjadi komplikasi gitu ya dok ya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Bisa nggak sih menyebabkan komplikasi? Karena kan ini diusus, di lambung yang berkaitan dengan sistem imun tubuh kita mungkin ya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di at theivamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati, kita masih membahas seputar mah atau GERD dan penanganannya. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya telepon di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di at theivamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hendra Atmahjaya. Oke dok, sebelum kita lanjut, hari ini rame banget nih ya. Dengan Dr. Hendra, ada penelpon kita siapa lagi ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi dengan Aditya, dari Bogor. Pak Aditya dari Bogor. Kebetulan di studio juga ada namanya Pak Aditya juga nih ya. Jadi ada dua Aditya. Oke, Pak Aditya di Bogor mau tanya apa nih Pak Aditya? Baik, saya kan emang penderita GERD ya dari semenjak Covid itu loh. Mungkin karena stress sih pemicunya awalnya, bukan cuma dari makanan juga. Saat ini sering kampung-kampungan GERD-nya. Kalau tadi saya lihat ada produk di situ namanya PITA GERD ya? Ya, betul Pak Aditya. PITA GERD, saya udah coba banyak produk dari dokter juga resep udah saya cobain. Untuk PITA GERD itu herbal ya mas ya? Ya, herbal, madu ini. Herbal madu ya? Kalau misalkan dari di Bogor itu bisa dapet di mana aja ya? Maksudnya dapetin produknya di mana ya? PITA GERD bisa beli di mana ya? Penasaran buat nyobain produknya PITA GERD. Oke, terima kasih Pak Aditya. Kita akan coba jawab. Apa ada lagi yang ditanyakan? Kira-kira kandungannya apa aja itu PITA GERD ya? Maksudnya baik buat GERD, kok bisa gitu. Maksudnya ada apa aja PITA GERD itu. Itu aja sih paling. Oke, oke. Ada lagi Pak Aditya? Saya ingin tahu lebih banyak tentang PITA GERD-nya. Kalau untuk GERD-nya kan emang penderita jadi udah tahu sih pencetup. Terima kasih itu aja. Iya, iya. Udah expert lah ya. Terima kasih Pak Aditya di Bogor ya. Mari, mari. Oke, oke ya. Kita akan coba jawab. Ini jadi yang jawab aku nih ya. Enggak, tapi gini. Kalau kita ngomongin GERD itu memang ya kayak tadi Pak Aditya. Maksudnya mereka udah tahu lah ya pencetupannya dan lain sebagainya. Dan kadangkala memang cocok-cocokan ya. Orang kalau ngomongin konsumsi apa, konsumsi apa. Kayaknya Pak Aditya ini udah expert. Gara-gara udah mencobain segala macem gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Aditya tanya nih ya tadi ya, VTaget dapetnya di mana aja sih? Nah, VTaget itu bisa dapetin satu di apotek pasti ya. Jualannya ada di mana-mana gitu ya apotek. Yang kedua ada di e-commerce atau marketplace. Jadi di genggaman Pak Aditya udah bisa tuh langsung ketik aja di keywordnya VTaget. Cari kalau bisa yang official store ya. Jadi untuk mendapatkan keaslian produknya. Atau kalau belum download aplikasi marketplace ya, kayaknya gak mungkin ya. Anda juga bisa googling gitu ya. Ketik aja di keyword di atasnya. VTaget. Nah, langsung nanti ketemu landing page-nya si VTaget ini sendiri gitu ya. Jadi nanti bisa konsumsi. Nah, kalau kandungannya apa nih aku ulang ya. Ini ada contekannya nih ya. Karena banyak banget jadi aku gak inget nih Pak Aditya. Madu VTaget ini produk suplemen herbal nutrasetikal yang dibuat dari madu murni dan bahan herbal pilihan seperti kunyit, kayu manis, jahe, temulawak, alang-alang, kencur, mengkudu, dan ketumbar. Yang menjadikannya sebuah produk yang berkualitas tinggi untuk menunjang sistem pencernaannya Pak Aditya dan keluarga dan teman-teman gitu ya. Jadi kalau bisa sekarang langsung beli VTaget-nya supaya Gert-nya teratasi dengan baik. Tidak hanya mengobati tapi juga untuk preventif ya Pak Aditya. Oke, Pak Aditya saya ngomong Pak Aditya ke yang di Bogor ya, bukan Pak Aditya yang di studio ya. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah, ini kalau ngomongin mungkin ada arat kaitannya dengan pertanyaannya Pak Aditya gitu ya. Tindakan preventif ya, ini kan menjadi hal yang sebenarnya penting juga ya. Tidak hanya ngomongin nunggu sakit dulu baru diobatin gitu. Nah, gimana? Kalau misalnya tadi kata Pak Aditya memang mungkin faktor pencetusnya itu stress ya secara fisikis ya itu di-maintain. Bagaimana kita maintain stress level kita. Tadi Pak Aditya juga stress tuh ya, gara-gara COVID, pandemi gitu. Itu pengaruh ya dok ya? Ya itu bisa memicu, memicu gejalanya gitu. Tapi ketika diperiksa, ketika di endoskopi ternyata hasilnya baik-baik saja gitu. Bisa saja seperti itu. Jadi ya dari sisi kesehatan mental juga harus ya maintain stress levelnya gitu, cukup istirahat dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk secara klinisnya gejala-gejala tersebut, ya mayoritas kita bisa modifikasi lifestyle kita. Nah itu dia ya. Bagaimana kita menjaga lifestyle, pola makan kita, pola istirahat dan olahraga kita supaya memperkecil kemungkinan untuk terjadinya GERD. Atau meringankan keluhan pada penderitaan GERD. Contohnya kalau misalnya memang pasien sering konsumsi alkohol atau rokok, ya itu di-stop. Jangan diperkenalkan tapi di-stop ya. Karena ya memang itu yang melemahkan, melemahkan sphincter dari esophagusnya tersebut kan. Kemudian lifestyle yang lain ya, kalau misalnya pasien obesitas ya itu sudah harus olahraga. Jarum timangannya ke kiri ya. Benar, gitu. Jadi karena obesitas itu salah satu faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya GERD, ya bagaimana kita maintain supaya berat badan kita menjadi lebih ideal, olahraga, istirahat cukup, makan yang seimbang gitu ya. Terus dari faktor makanan juga habit kita saat makan dan apa yang kita konsumsi. Yang kita konsumsi yang harus kita hindari dan batasi untuk pasien-pasien emah dan penderita GERD tentunya, ya makanan-makanan yang bersifat asam. Terutama apabila dikonsumsi saat perut kosong, itu ya semakin mengiritasi gitu ya. Betul, betul. Makanan atau minuman yang bersifat asam, kemudian makanan yang pedas, ya itu juga menjadi pemicu pedas. Oh pedas ya? Ya, yang pedas. Kemudian yang bergas juga termasuk sebenarnya misalnya minuman soda, itu kan termasuk juga yang memperburuk, memperburuk keluhan pasien tersebut gitu. Terus makanan yang terlalu berlemak, ya kenapa makanan berlemak itu memperburuk keluhannya, terutama membuat jadi penuh dan bergah, ya karena di lambung itu dia diproses lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat atau protein. Ini yang disebut sama dokter Henda, kayaknya makanan yang enak-enak kalau kata Bumirsa ya. Benar, biasanya memang yang enak-enak tersebut yang menyebabkan keluhan dan gejala gitu. Biasanya memang yang enak-enak gitu. Nah, makanan yang berlemak itu lama diproses, akhirnya dia lama berada di lambung, dan akhirnya semakin memperburuk keluhan begahnya gitu. Itu salah satu yang harus dihindari. Oke, jadi memang banyak hal ya? Benar, dan selain dari apa yang kita konsumsi, dan bagaimana habit kita makan, bagaimana pola makan kita. Maksudnya cara makan, teknik makan? Misalnya jangan terburu-buru saat makan, gitu. Atau setelah makan, jangan langsung rebahan. Atau makan, misalnya makan malam itu, jadwal jam makannya itu jangan terlalu dekat dengan waktu jam tidur kita. Oh, tapi kalau kita kan di Jakarta sekitarnya, kena macu segala macu, berusaha makan, agak riski ya? Benar, memang agak sulit. Tapi setelah kita makan atau minum, ya tetap kita harus beri jeda, paling minimal 2 atau 3, bahkan bisa sampai 4 jam, supaya menunggu waktu pengosongan lambungnya itu tersebut dulu. Jadi ketika rebahan, ya tidak ada lagi kandungan di dalam lambung itu yang mendorong keluar untuk masuk ke kerongkongan, gitu. Walaupun memang mungkin makan malamnya agak telat, ya. Nah, sebisa mungkin setelah makan itu tetap kita harus berikan jeda, jangan langsung berbaring, gitu. Itu dari pola makannya. Nah, pola hidup sehat termasuk olahraga juga nggak sih? Nah, kita olahraga itu bisa sederhana mengurangi kekambuhan dari si gut itu sendiri atau mencegahan atau gimana? Nah, olahraga bisa sebagai pencegahannya juga, bisa meringankan keluhannya juga, gitu. Nah, dengan kita olahraga, kita maintain fitness level kita, kita maintain berat badan ideal kita, ya akhirnya dengan faktor risiko yang obesitas tadi dihilangkan, ya itu mengurangi tekanan di dalam perutnya, kan. Jadi memperkecil kemungkinan keluhan dan kemungkinan menderita GERD. Itu olahraga juga termasuk. Tapi nurun nggak sih? Sebenarnya GERD ini, dok, dari orang tua ke anak, gitu. Kecil kemungkinannya, gitu. Dia lebih ke lifestyle sebenarnya. Oh, jadi kalau ada orang tua GERD, anaknya GERD, tidak nurun. Tapi mungkin karena mengikuti pola makanan dan pola hidupnya si orang tua, jadi akhirnya anak juga mengalami, gitu ya? Benar. Oke, oke, oke. Karena memang, ya, sekali lagi, tidak hanya dari makanan, intakenya aja tadi dokter Henda menyebutkan bahwasannya, habit lifestyle itu juga pengaruh. Benar, apalagi sekarang kan memang sedentary lifestyle, ya. Isinya jadi kurang bergerak, makan tetap ya masuk. Apalagi makanan sekarang ya enak-enak, tapi ya tidak menyehatkan, gitu. Nah, ini harus di bold, italic, underline untuk kaum rebahan ya, yang PW-PW. Benar. Ke bawah nih ya, lifestyle selama pandemi, meskipun besi, cuci tangan, tapi kebanyakan PW sedentary lifestyle. Benar. Gak boleh ya dok, ya. Benar. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok, ya. Oke. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-84 atau DM Instagram kami di atdaivamily. Kami akan kembali ke saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar Gerd dan Mah. Iya, oke kita masih bersama dengan Dr. Hendra Atmahjaya. Oke dok, ini kan kalau kita ngomongin Gerd, aduh tuh serem banget ya. Maksudnya kayak selama ini tuh kita ngerti bahwa, oh ternyata Gerd itu bisa menyebabkan komplikasi, katanya sampai serangan jantung. Itu beda sama atau gimana sih dok? Beda. Kalau Gerd itu kan masalahnya di saluran cernak, gitu. Kalau misalnya serangan jantung kan memang masalahnya di jantung. Serangan jantung lebih fatal. Gerd itu tidak dapat menyebabkan kematian secara mendadak, gitu. Karena proses perjalanan penyakit sampai muncul komplikasinya Gerd itu cukup panjang, bisa sampai menahun. Jadi ya kalau misalnya serangan jantung itu memang emergensi ya mendadak, gitu. Jadi tidak pernah ada tuh kasus Gerd itu menyebabkan kematian mendadak, gitu. Nah komplikasinya itu sendiri dari perjalanan penyakitnya ketika dia kerongkongan itu terpapar asam lambung. Dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang berulang kali, bisa menyebabkan peradangan di kerongkongannya. Namanya esofagitis, jadi radang pada esofagus atau kerongkongan, gitu. Karena paparan asam lambungnya tersebut, gitu. Dan karena sering terpapar, akhirnya menimbulkan ibaratnya bekas luka atau jaringan parut pada saluran cernanya, saluran kerongkongannya, gitu. Namanya striktur esofagus. Nah, dengan semakin berulang dan semakin lamanya kerongkongan itu terpapar asam lambung, maka sel di dinding saluran kerongkongannya itu dapat berubah, beradaptasi karena dia terpapar asam lambung terus. Akhirnya selnya berubah menjadi namanya baret esofagus yang dapat menjadi prekursor atau sebagai lesi prekanser. Jadi lesi tersebut dapat berkembang menjadi kanker kerongkongan atau esofagus, gitu. Oke, oke. Tapi sebenarnya kalau dari GERD-nya sendiri tidak menyebabkan kematian, ya dok? Tidak menyebabkan kematian mendadak. Tapi kalau benar-benar sampai kayak kasus terparah itu sampai sakit banget segala macem, gimana tuh? Dengan, walaupun dengan nyerinya itu ya tetap dia tidak akan menyebabkan kematian mendadak, gitu. Beda dengan serangan jantung. Kalau serangan jantung kan memang terjadi penyumbatan jantung, aliran darah ke seluruh tubuh itu tidak lancar, aliran ke otot jantung juga tidak lancar, ya akhirnya kekurangan oksigen dan menyebabkan kematian, gitu. Tapi kalau misalnya pada GERD, ya itu memang karena sensasi asam lambung itu yang menyebabkan gejala-gejala tersebut. Nah, untuk penanganannya secara jangka pendek dan secara cepat, ya itu dengan konsumsi antasida tadi. Jadi, netralkan dulu asamnya, kadar asam di dalam saluran cernanya dengan antasida yang bersifat basah dan keluhan itu biasanya juga akan turun dengan sendirinya, akan membaik dengan sendirinya. Tapi dengan obat-obatan yang kita resepkan pada penderita GERD, itu fungsinya untuk mengurangi gejalanya dan mengurangi produksi asam lambungnya, sehingga kemungkinan dia reflaks kembali atau ada keluhan kembali itu menjadi kecil, gitu. Oke ya, jadi untuk Anda pemirsa, pokoknya tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Hendra harus dilakukan. Nah, untuk pencegahan atau konsumsi harian, Anda bisa mengonsumsi Vita GERD. Vita GERD ini apa sih? Nah, saya kasih tahu lagi ya, saya spill dikit-dikit nih ya. Vita GERD ini merupakan produk suplemen herbal, nutrasetikal, yang dibuat dari madu murni dan bahan herbal pilihan seperti kunyit, kayu manis, jahe, temulawak, alang-alang, kencur, mengkudu, dan ketumbar. Uh, banyak banget ya, menjadikannya ini sebuah produk yang berkualitas tinggi untuk menunjang kesehatan pencernaan Anda. Jadi, kalau Anda punya masalah dengan pencernaan Anda, terutama untuk GERD gitu ya, Anda segera konsumsi Vita GERD, dapatkan di berbagai platform, itu ada semuanya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar Vita GERD, Anda bisa langsung menghubungi Instagram atau media sosialnya Vita GERD ya, untuk tanya-tanya, karena tadi sebenarnya banyak banget yang mau telpon, tapi waktu juga membatasi gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Hendra, hari ini kita sudah berbincang banyak hal seputar GERD gitu ya. Mungkin terakhir ada yang disampaikan nggak untuk pemirsa yang mungkin lagi punya GERD gitu? Hmm, dengan lifestyle yang semakin sedentary ini, ya kasus-kasus GERD itu semakin lama, semakin banyak kita jumpai di praktek kehidupan sehari-hari. Jadi, ya kuncinya itu adalah maintain lifestyle kita. Betul. Itu yang paling utama. Itu kesadaran ya dok ya? Benar, dengan dibarengi, walaupun dengan pengobatan konsumsi obat, tapi dengan lifestyle kita yang tetap kita pertahankan dengan buruk sebelumnya, ya akhirnya gejala itu tetap akan kambuh kembali gitu. Jadi, kuncinya di lifestyle sih sebenarnya. Dari lifestyle, pola makan, pola olahraga, dan pola istirahat kita itu tetap harus di maintain gitu. Oke, thank you Dr. Hendra. Sama-sama. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah ya. Ini semoga menjadi pembelajaran kita, semoga kita sehat terus dan nggak mengalami GERD gitu ya. Oke, pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Hendra dan juga Vita GERD. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita semuanya supaya tidak mengalami GERD. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi Vita GERD setiap hari. Saya Radimadias Mamid, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Sampai jumpa. Thank you, dok. Thank you, Kak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!